Saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo Syukur kepada Allah kita dapat kembali mendengarkan dan turut mengikuti doa malam ini dari tempat kita masing-masing Dan sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah kita memperhatikan firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang tua atau mereka yang dituakan mungkin sudah sering Memberikan nasihat kepada kita agar kita menjadi pribadi yang rendah hati Dulu mungkin nasihat itu kita dengarkan sambil lalu Tetapi jika direnungkan di masa-masa seperti sekarang ini terutama saat kita sudah dewasa Rupanya nasihat untuk menjadi rendah hati ini sangatlah relevan dan mungkin adalah hal yang utama di dalam kehidupan Terutama saat kita berelasi dengan orang lain Itulah juga saudara-saudara yang menjadi refleksi Paulus Paulus dengan segala karunia yang ia miliki Nah terbelakangnya sebagai seorang terpelajar yang mengerti betul hukum Taurat Membuatnya punya beribu-ribu alasan untuk meninggikan dirinya di atas orang-orang lain Bukan sekedar ungkapan belaka tetapi berdasarkan bukti-bukti valid yang ada di dalam kehidupannya Tetapi Paulus memilih untuk menundukkan dirinya di hadapan kuasa Tuhan Untuk tidak meninggikan dirinya dan bahkan menjadi hambanya yang sungguh-sungguh rendah hati Bahkan di dalam refleksinya atas sakit-penyakit yang ia alami Paulus bergumul dan merasakan meminta kesembuhan Tetapi Tuhan justru tidak menjawab doanya dengan kesembuhan Melainkan Tuhan meneguhkan Paulus bahwa kasih setianya sungguh amat cukup Maka di dalam kelemahan yang Paulus alami Justru dia dapat menjadi semakin merasakan kasih Tuhan yang nyata Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan menjadi rendah hati di hadapan sesama Maka saudara-saudara mari kita berjuang menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Amin Satu doa bagi kita Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa Alah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Kami bersyukur Tuhan Atas kasih karuniamu di dalam kehidupan kami Kami memohon hikmatmu Tuhan Agar kami dimampukan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur Tolong kami juga ya Tuhan Menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Karena itulah yang engkau kehendaki agar kami lakukan Dan sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk meninggikan diri kami Alah Bapak kami yang penuh kasih Kami teringat akan saudara-saudara kami yang tengah berduka Baik karena mereka yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup Ataupun mereka ya Tuhan yang ditinggalkan oleh orang tua atau sanak saudara terkasih Hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Tuhan Kiranya Tuhan menanamkan sukacita dan penghiburan bagi saudara-saudara kami ini Kami teringat dengan saudara-saudara kami ya Tuhan Generasi mudamu Yang tengah bergumul mengenai karir maupun pasangan hidup Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan Engkau yang menuntun mereka Untuk mewujudkan mimpi dan juga menjalin relasi Dengan orang-orang di sekitar mereka Kami berserah ya Tuhan Akan masa depan kami kepadamu Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Terima kasih Tuhan untuk kasih sayangmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!